Kita juga akan libatkan mahasiswa ya, Maria ya. Langsung saja sudah ada yang ingin bertanya, silahkan. Terima kasih atas kesempatannya, saya dan Syah Ibrahim, mahasiswa PC4. Dari fakta-fakta kasus yang mulai terungkap, mengarahkan kepada plot twist seperti cerita-cerita atau film-film yang sering kita tonton. Tarik ulur kasus yang terjadi, lalu ada tindakan kekerasan, bahkan skenario yang dibuat, mengarahkan kepada kebenaran-kebenaran kasus dan aktor-aktor yang terlibat di dalam kasus ini. Lalu dalam kesempatan ini saya ingin bertanya kepada warna sumber, bagaimana tanggapannya terkait politisasi kasus yang mengarahkan kepada kebobrokan institusi yang terlibat, salah satunya institusi politik. Lalu bagaimana peragakan hukum kedepannya di tengah fenomena no viral, no justice. Terima kasih. Oke, Pak Ito silahkan langsung ditanggapi Pak Ito. Terima kasih. Ini yang pertama tentunya kita harus melihat kalau bicara masalah politisasi kasus harus bisa dibuktikan ya. Sebagai kita yang orang mengerti tentang hukum tentunya harus didukung dengan fakta-fakta. Kita ini bicara sekarang di sini mencari keadilan dan kebenaran. Keadilan buat siapa? Baik buat korban maupun yang mungkin terpidana. Mungkin ya. Nah kemudian kita melihat bahwa di sini kadang-kadang kita berpikir terlalu sempit ya bahwa di dalam negara hukum kita ini ada dikenal dengan criminal justice system. Sistem peradilan pidana dari mulai penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, dan kemudian penuntutan umum oleh penuntut umum dan pengadilan oleh hakim. Jadi semua itu dari mulai hulu sampai kehilir. Jadi jangan hanya melihat di penyidikan. Proses penyidikan ini hanya mengumpulkan keterangan, mengumpulkan saksi-saksi, mengumpulkan alat bukti. Kemudian diserahkan kepada jak jaksa. Alangkah janggalnya kalau jaksa mau menerima begitu saja. Saya pernah menjabat di dua kali direktur lalu lintas dan saya 18 tahun di reserse. Jadi Pak Jongki ini dulu teman saya, waktu di sel lalu lintas dia di reserse. Jadi kalau dikatakan yang tadi kecelakaan lalu lintas, kalau saya orang lalu lintas dan basic saya reserse, kalau ada namanya helm utuh tapi kepalanya remuk, tentu saya berpikir mana mungkin helmnya utuh, kepalanya remuk. Saya harus berpikir sebagai orang reserse, pasti ada sesuatu yang janggal. Disitulah kita mulai melakukan penyelidikan. Kemudian tadi dikatakan no viral, no justice. Saya kira itu memang harus diakui. Banyak hal-hal yang pada akhirnya kemudian membangunkan aparat kepolisian untuk melihat kebenaran dari satu berita. Ada yang benar tapi banyak yang benar ada juga yang salah. Tentunya kita tidak bisa menggeneralisasi. Nah ini ada satu hal yang sangat menarik di sini ya. Contohnya adalah sederhana saja, maaf nih Pak Tony. Kita coba berpikir sekarang secara objektif. Pada saat sidang praperadilan, Pegi Setiawan mengatakan saya tidak mengenal satu pun pelaku pidana, terpidana. Setelah dibebaskan muncul video yang saya punya. Yang saya punya mengatakan saya kenal si Sudirman, saya kenal ini dan lain sebagainya. Mereka itu tidak bersalah. Kemudian naluri saya, nalar saya bicara, ini kok lucu gitu. Jadi berarti di sini kan proses peradilannya juga ada hal yang tidak benar. Tapi kan ini semua adalah proses hukum yang sedang berlangsung ya. Jadi di satu sisi pada saat praperadilan mengatakan dia tidak kenal, pada saat sudah selesai mengatakan kenal. Ini juga sama dengan Pegi. Saat dia proses peradilan dia mengatakan bahwa kenal, tiba-tiba sekarang delapan tahun kemudian dia mengatakan tidak kenal. Nah ini kemudian mengerucut kepada seolah-olah tindakan yang dilakukan oleh penyidik tidak profesional. Ya padahal disitu sudah dikawal oleh penasihat hukum, penuntut umum, dikawal juga oleh hakim. Sudah ada keputusan mulai dari praperadilan, kemudian tiga tingkatan pengadilan sampai dengan gerasi. Saya tidak mengatakan mereka itu salah atau benar, tapi tentunya kita juga harus melihat. Saya tahu namanya seorang Ibtu ya dulu Aibdarudiana itu orang kecil dia. Dia tidak ada apa-apa. Apakah dia bisa membuat satu cerita? Saya juga enggak tahu. Saya kira kita semua juga enggak tahu kok. Yang itu hanya Tuhan. Tapi di sini tolong mungkin kita harus melihat bahwa kalau ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oknum anggota kepolisian tentunya kita tidak bisa mengatakan itu sesuatu yang secara umum digeneralisir merupakan lembaga. Kemudian juga politisasi hukum ini harus jelas juga. Kalau kita membuat istilah tentu kita harus punya terminologinya, kita harus punya faktor pendukung, kita harus punya referensinya. Sehingga kalau lihat kasus ini mengapa jadi rame, ya karena ada hal-hal yang diangkat saat ini yang setelah 8 tahun pengalaman saya, seseorang yang memberikan keterangan pada saat kejadian pasti itu jauh lebih benar setelah sekian tahun kemudian. Akan banyak intervensi, pengaruh dan lain sebagainya. Kita enggak tahu ya. Pak Ito, tapi tadi cukup mengejutkan Bapak juga menyerit sama Peggy yang sesungguhnya kalau di peradilan dengan setelah bebas, di tangan bebas bertolak belakang. Ini cukup mencengangkan Pak ini Pak. Baru kami dengar hari ini Pak. Saya hanya, mungkin Pak Tony nanti saya kasih videonya pada saat Peggy mengatakan tidak mengenal semua tersangka dan pada saat dia mengatakan dia mengenal. Bahkan si Sudirman yang menyeret Peggy sebagai pelaku utamanya itu pada saat pertama dikatakan tidak kenal. Kemudian dia mengatakan dia kenal karena teman dekat satu kampung, teman sekolah dan lain sebagainya. Kalau saya kan bicaranya hanya fakta. Saya juga enggak tahu, saya tidak mengatakan bahwa pengadilan salah. Saya tidak mengatakan pengadilan salah, saya tidak mengatakan pengacaranya mereka ya saya ini, tidak. Tapi saya hanya mengangkat ada dua fakta yang bertentangan. Oke, ini harus ditanggapi ya Pak Ito ya? Silahkan. Harus saya luruskan Pak Ito, Peggy Setiawan itu Pak belum pernah diproses di pengadilan Pak. Pra-peradilan itu Peggy Setiawan tidak pernah dihadirkan. Lalu mengomong Peggy Setiawan itu tidak kenal itu di mana di pengadilannya. Peggy Setiawan itu, kalau kan Bapak tadi di pra-peradilan kan itu. Di pra-peradilan itu Peggy Setiawan tidak pernah dihadirkan Pak. Bahkan kami yang meminta itu agar Peggy Setiawan dihadirkan ke Hakim Tunggal itu kan. Nah tetapi kan nyatanya tidak. Jadi mendengar di mana kalau Pak Ito ini ya, mendengar Peggy Setiawan di pra-peradilan itu ngomong tidak kenal. Kemudian yang kedua, Saya tangkapi dulu Pak. Sebentar, yang kedua yang video, yang video itu, yang video Pak, Peggy itu terkadang harus menjawab pertanyaan-pertanyaan wartawan. Wartawan selalu sering menanyakan bahwa kenal tidak. Sebenarnya Peggy menjawab itu adalah kenal itu dengan Sudirman karena dia teman SD Pak. Kalau yang lain itu tidak kenal Pak. Kalau yang lain. Itu, jadi Pak kenalnya itu hanya dengan Sudirman, itu pun setelah lulus SD, kemudian dia bisa. SMP-nya juga berbeda Pak. Nah jadi jangan menggiring opini Pak. Tidak, tidak. Jadi soal-soal. Silahkan Pak Ito. Sebentar, kasih waktu saya dulu Pak Tony. Nanti saya kasih videonya dari saya. Boleh, boleh. Tunjukin di sini juga gak apa-apa. Yang mengatakan bahwa Peggy Setiawan itu tidak mengenal semua. Ya terpidana. Sangat jelas. Padahal salah satu terpidana itu adalah Saudara Sudirman. Saya punya ini videonya nanti saya kasih. Ya tapi itu bukan di pengadilan Pak. Betul. Bukan di pengadilan. Betul. Ya Bapak mengatakan. Luar persidangan ya Bapak. Peggy mengatakan tidak mengenali. Kemudian di video kan mengenal dengan Sudirman dan lain-lain. Pada saat pra-peradilan Pak. Bapak mengatakan bahwa terjadi salah tangkap. Dengan dasar dari keterangan Peggy Setiawan yang mengatakan tidak mengenal semua. Itu dasarnya yang Bapak bawa di pra-peradilan. Setelah pra-peradilan saya muncullah video yang mengatakan Peggy mengenal. Mulai Sudirman dan lain sebagainya. Jadi sebaiknya kita bicara masalah fakta. Ya saya kira bukan mengatakan bahwa di pra-peradilan. Tapi sebelum pra-peradilan Peggy Setiawan mengatakan tidak mengenal. Itulah dasarnya. Bapak sebagai penasihat hukum mengatakan bahwa Peggy tidak kenal. Sehingga dikatakan itu salah tangkap. Dikatakan mungkin yang bersangkutan adalah error in persona. Jadi itu bukan di pra-peradilan, bukan di pengadilan Pak. Itu kan statement-statement. Betul, statement yang dijadikan dasar oleh saudara untuk di pra-peradilan. Dan sepanjang saya menangani kasusnya Peggy ini. Sejak awal saya sebelum jadi kuasa hukumnya Peggy Pak. Saya lebih memilih interview keluarganya. Dan sejak awal juga memang Ibu Kartini orang tuanya. Memang kalau sama Sudirman kenal teman SD. Dari awal juga begitu Pak. Tidak ada kemudian, tidak kenal sama semuanya ya. Nanti kita dengar. Karena Sudirman salah satu terpidana. Dan dia yang membawa Peggy Setiawan seolah kenal. Terus inti yang Bapak maksud apa intinya? Jadi saya sampaikan bahwa setiap orang itu bisa merubah keterangannya termasuk Dede. Tapi itu ada sanksi hukumnya. Nanti silahkan gitu. Tapi jangan disini seolah-olah mengatakan ada hal-hal yang diatur oleh penyidik. Dan harus dibuktikan Pak Jonggi ini penyidik. Dan Pak Jonggi pengalaman sekali. Pernah enggak Pak Jonggi mengarahkan orang? Saya tanya sekarang. Pak Jonggi langsung dijawab. Pernah tidak mengarahkan orang Pak Jonggi? Terima kasih Pak Ito. Jadi dalam kamus proses penyidikan Pak, itu kan seorang kedudukannya saksi atau tersangka itu bebas memberikan keterangan. Ketika katakanlah penyidik sudah beraudian dengan si A atau si B yang diperiksa kedudukannya sebagai saksi metersangka, maka kedudukan daripada seorang penyidik itu tidak boleh mengintimidasi. Walaupun dalam prakteknya ada. Tetapi secara pribadi Pak, dengan gelar kelimuan yang saya milikin, saya tidak pernah mengarahkan seseorang untuk kamu berbuat sesuatu demi kepentingan orang lain. Saya kira Pak Jonggi ini salah satu contoh penyidik yang baik. Tapi Okdum ada juga. Betul Pak. Makanya saya tanyakan demikian Pak. Karena tadi logikanya adalah setelah tiga hari dari Polres, dipindahkan ke Polda. Kenapa saya bicara langsung dengan Kapolda yang lama dan Kapolres? Supaya tidak ada konflik interest. Karena si Rudiana itu adalah anggota Polres Pak. Nah sekarang saya sependapat dengan Bang Ruli ya. Kita sekarang bicara masalah ini saling bicara berdasarkan versi kita masing-masing. Kita kembalikan saja kepada sistem hukuman di negara kita lah. Nanti bagaimana hasilnya PK dan lain sebagainya. Buat apa kita misalnya saling ngotot, merasa benar, merasa yakin. Tapi saya sebagai pernafiran Polri, saya merasa bahwa institusi Polri saya ini sekarang bahkan Pak Kapolri memerintahkan Rudiana diperiksa di Mabes Polri. Supaya tidak ada konflik interest. Kita tunggu dalam minggu ini. Kalau memang bisa dibuktikan, percaya sama saya, Pak Kapolri tidak akan pernah menutup. Kita tahu kasus-kasus besar, beliau tidak menutup. Kita harus percaya kepada institusi. Demikian. Jadi Pak Ito tuduhan kepada Ibtu Rudiana itu benar apa adanya atau tidak? Kenapa kalau memang tidak benar dan dibantah tidak muncul langsung, Pak? Saya begini, Rudiana itu adalah anggota Polri. Dalam setiap dia melakukan sesuatu yang di luar kedinasan, dia dilarang sesuai dengan kode etik. Sehingga sekarang Rudiana sebagai manusia biasa didampingkan oleh Ibu Elsa, didampingkan oleh Pak Pitra. Nah dia punya hak sebagai manusia yang menuntut keadilan atas kematian anaknya. Sehingga dia ingin. Jadi kalau menurut saya, kalau saya misalnya ada seorang, katakanlah Dede, saya pelakunya. Itu tujuh orang bebas semua, Pak. Ingat kasus Sengkonkarta. Tapi kalau saya mengatakan, saya pernah memberikan keterangan palsu, kan harus dibuktikan juga. Jadi saya kira, saya sangat sependapat dengan Pak Ruli. Kita daripada sekarang masing-masing mempertahankan versi kita, lebih baik kita menunggu pengadilan. Dan tolong, hargai bagaimana sekarang kepolisian itu melakukan, berusaha mengungkap kasus ini saja jujur. Secara transparan ya. Sudah ada eksaminasi dan saya tahu betul hasilnya. Didampingi oleh Kompolnas. Kompolnas saya selalu berkoordinasi dengan teman saya di Kompolnas. Didampingi oleh LPSK, Pak. Semuanya. Malinlah kita berharap semuanya bahwa kasus ini secara transparan dibuka. Siapa yang salah harus bisa menerima, keadilan harus bisa diterima, Pak. Kebenaran harus bisa diterima. Kita kembali kepada sesuatu yang mempercayai sistem hukum di negara kita ini masih ada. Itu juga yang kami harapkan ya, Pak. Silahkan, Pak. Kalau saya ya dengan munculnya Dede, bahwa ia kesaksiannya mengaku diarahkan oleh Rudiana. Kesaksian yang tadi kami bacakan. Kemudian ditambah lagi Liga Akbar juga sama. Ia mengaku juga diarahkan karena pada dasarnya yang sebenarnya Liga Akbar tidak pernah tahu. Dalam kesaksiannya Liga Akbar bersama Eki itu kan berbarengan motoran. Lewat, kemudian dilempari. Liga Akbar yang masuk gang, kemudian selamat. Bina Eki, terus dikejar, akhirnya jadi korban. Nah, dari dua orang yang muncul itu semakin menguatkan keyakinan saya bahwa semua ini, skenario-nya itu semakin menguatkan keyakinan saya, saya semakin yakin bahwa Pak Rudiana inilah yang tahu semuanya. Oleh karenanya, jalan masuk untuk memeriksa Pak Rudiana ini sudah ada. Yaitu laporan polisi baik terhadap Rudiana maupun terhadap Dede. Dari Dede bisa, karena ketika Dede diperiksa, Liga Akbar diperiksa, pasti akan menjelaskan siapa yang mengarahkan. Nah, ditambah lagi, di netizen ini beredar luas. Bahwa yang meninggal itu katanya bukan Eki. Eki itu masih hidup. Itu di netizen ya. Kalau sampai ini benar, kalau sampai ini benar, wah luar biasa ini. Kalau sampai ini benar ya, bahwa Eki itu masih hidup. Sebegitu rapi skenario-nya, lalu untuk menutupi apa, atas pesanan apa. Kemudian, ternyata misalnya yang disebut-sebut Eki, kemudian ternyata bukan Eki. Dugan Anda kemana? Bang Poni, dugan Anda kemana? Skenario siapa, otaknya siapa, dugan Anda dijawab singkat? Ya, sebenarnya kalau dari putusan ini ya, pertama yang mengamankan adalah Rudiana. Delapan pelaku itu. Kemudian yang kedua, dalam BAP juga, nama-nama pelaku itu yang memunculkan adalah Rudiana. Nah, kemudian CCTV di lokasi kejadian tidak diperiksa, tidak dibuka. Enam handphone yang menjadi barang bukti juga tidak dibuka, termasuk handphonenya PINA. Jadi ini menurut saya, yang disidangkan ini adalah skenario. Tujuannya apa? Nah, kita tidak tahu, makanya Pak Rudiana diperiksa ini, biar jelas. Apa motifnya nanti, seandainya dugaan saya, bahwa Rudiana yang mengatur skenario yang disidangkan. Ibu Yeltsa, Pak Ito, lementar bagi kuasa hukum. Motifnya Pak Rudiana, mengatur semua ini. Ini kalau terbukti ya. Ibu Yeltsa, boleh komentar dulu. Namanya juga dugaan ya. Dugaan kan bisa benar, bisa enggak benar. Jadi saya sendiri sudah mendapatkan, keterangan langsung dari, anggota Irwasum, yang kebetulan bekas sekpri saya. Sekarang bintang satu. Beliau mengatakan, dia sudah ngecek langsung ke makamnya, Eki dan Vina. Yang kedua, dia sudah melihat, dalam visum, dokter itu tidak mungkin mengatakan bahwa, nama saya Ito, tapi disebutnya Elsa. Enggak mungkin. Karena itu harus visum itu kan, harus betul-betul mayat. Nanti kasihan kalau namanya dimakamkan si Panji, tahu-tahu namanya si Ito kan. Beda. Kemudian yang kedua, CCTV, waktu itu Mas Tony, CCTV-nya itu enggak ada Pak. Jadi yang ada jauh itu sama sekali tidak, sehingga tidak bisa digunakan. Satu keterangan yang sekarang rame, adanya sperma. Saya sudah bicara dengan dokter forensik yang memeriksa, betul jeneral, ada sperma, tapi sperma itu mempunyai masa rusaknya. Kemudian pada saat kami melakukan penggalian atau ekshumasi, sperma itu sudah bercampur dengan tanah dan air. Di sana juga ditemukan, kami sulit menemukan DNA, sehingga itu tidak dimasukkan dalam pasal perkosaan, hanya pasal 340. Itu alasannya penyidik mengapa, menyebutkan hanya pasal 30. Munculnya perkosaan ini kan karena tiba-tiba ada sperma. Saya kira ini mungkin fakta yang perlu saya sampai. Bu Elsa singkat. Jangan sampai. Silahkan, Bu Elsa. Ya, saya justru ini kita melakukan upaya-upaya hukum ini untuk meluruskan semuanya. Yang mengatakan, Eki Almarhum bukan anaknya klien saya. Satu, ini jadi masalah. Kedua, yang dikubur itu bukan Eki Almarhum, tetapi Panji, itu masalah. Kemudian ini kecelakaan, bukan pembunuhan, itu masalah. Saya tidak usah panjang lebar ya, karena ini sudah putusan Ingkrah yang kita harus hormati. Tetapi saya lihat podcast yang terbaru ya, dua hari yang lalu. Podcast antara DM dengan pemandi Mayit. Pemandi Mayit dari Almarhum Vina. Ya, Vina, dinyatakan, Bu, apakah waktu dimandikan Mayit ini, kelihatannya kecelakaan atau pembunuhan? Saya sebetulnya agak kaget juga. Bahaya juga nih. Begitu tatoanya saya lihat, Ibu ini bilang, ini mah pembunuhan, ada potongan, ini, ini. Waktu saya bersihin di vaginanya, penuh lendir. Jadi ini bukan kecelakaan, tapi pembunuhan. Itu saja saya sampaikan. Terima kasih banyak. Ini podcast yang sangat perlu diwisit. Sayang nonton sendiri. Ya, ada salah satu cara untuk mengakhiri spekulasi dari masyarakat dan netizen, apakah Eki yang meninggal itu Eki? Bukan, ada salah satu cara. Mabes Polri harus membongkar kuburan Eki, kemudian dilakukan tes TNA. Astagfirullahaladzim, dia sudah pernah dikubur dan dibongkar lagi. Itu tidak bisa. Tidak manusiawi. Cocokan dengan Keberatan sekali. Cocokan dengan Itu sudah Kenapa keberatan? Kan untuk mengungkap kebenaran. Untuk mengungkap kebenaran, untuk mengakhiri spekulasi yang terjadi di masyarakat. Sudah pernah dikubur, sudah pernah dikubur. Cetatan demokrasi. Cetatan demokrasi akan kebohon. Gak bisa. Usai sudah catatan demokrasi, hari ini saya Andromeda Merkuri. Dan saya Maria Sigas, terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah ada pada malam ini. Dan juga terima kasih untuk seluruh mahasiswa yang sudah hadir. Kita tunggu bagaimana kemudian nanti kelanjutan dari kasus ini. Harapan yang semua kebenaran bisa terungkap. Saya Maria Sigas, dan Andromeda Merkuri pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.